Halo semuanya, hari ini kita mau membahas sesuatu yang sangat dekat dengan kita, tapi belum tentu kita mengerti dengannya. Dia adalah bumi. Jadi coba dulu nonton video ini sampai habis, dan kalian bisa nilai sendiri apakah kita sudah cukup mengerti dengan bumi kita ini. Jadi mari kita mulai sekarang ya. Mungkin kita sering dengar para ilmuwan yang terus menerus mencari kehidupan lain yang ada di alam semesta ini. Atau telah ditemukan planet yang mirip dengan bumi dan mungkin saja ada kehidupan di sana. Tapi apakah kita pernah bertanya? Kita sendiri sudah cukup mengerti belum dengan bumi kita ini? Perlu diketahui, sampai saat ini tidak sampai 10% dasar laut yang pernah dijelajahi oleh manusia. Dan juga lubang terdalam yang pernah digali oleh manusia hanya sekitar 12 km. Dari data yang ada itu, rasanya selama ini kita hanya berusaha untuk membuktikan adanya kehidupan lain di alam semesta ini. Tapi kenapa kita sendiri malah tidak terlalu tertarik dengan bumi kita sendiri? Dari semua data yang ada, kita bisa membuat satu kesimpulan adalah manusia merasa bumi kita ini tidak terlalu spesial. Dan tidak susah untuk menemukan banyak sekali planet seperti bumi kita ini di alam semesta yang luas. Pertama kita kembali dulu ke masa 2000 tahun yang lalu. Pada saat itu, semua orang percaya bahwa bumi adalah pusat dari alam semesta. Dan semua benda angkasa seperti matahari, bulan, bintang, dan lain-lain, semuanya mengelilingi bumi. Hal itu sebenarnya juga masuk akal. Jika kita hanya berdiri di luar rumah saja dan lihat ke langit, maka kita akan melihat matahari terbit hingga tenggelam. Dan diganti dengan bulan dan juga bintang. Terus diganti lagi dengan matahari terbit kembali dan seterusnya. Jadi rasanya memang seperti benda-benda langit yang mengelilingi bumi, sedangkan bumi kita hanya diam saja. Hal ini dipercayai oleh semua orang hingga 1500 tahun lebih. Dan sampai dengan sekitar 500 tahun yang lalu, ada seorang astronom dan matematikawan yang berasal dari Polandia. Namanya adalah Nikolaus Kopernikus. Dia menyatakan mungkin bukan semua benda angkasa yang mengelilingi bumi. Dari situlah ia menulis sebuah buku yang berjudul On the Revolution of the Heavenly Spheres. Dalam buku itu juga pertama kali menyatakan bahwa bumi yang mengelilingi matahari. Dan matahari juga sebagai pusat dari tata surya. Tapi pada saat itu, teori ini sama sekali tidak bisa diterima oleh semua orang. Tetapi dengan berjalannya waktu, banyak astronom mulai merasa, mungkin apa yang disampaikan oleh Kopernikus itu adalah benar. Bumi bukan pusat dari angkasa, tapi bumi yang mengelilingi matahari yang sebagai pusat dari tata surya. Hal ini juga semakin bisa diterima oleh para astronom. Dan disinilah mulai terjadi sebuah perubahan yang awalnya percaya bumi adalah pusat dari benda angkasa menjadi bumi hanya salah satu planet yang ada di angkasa saja. Dari sini lama-kelamaan para astronom juga mulai berpikir apakah bumi hanya salah satu dari planet kecil yang ada di angkasa. Hal ini juga disebut sebagai prinsip Kopernikus. Dan Kopernikus juga disebut sebagai bapak dari astronomi modern. Sampai pada awal abad ke-20, dengan diciptakannya teleskop Harvard, maka orang-orang mulai sadar bahwa luar angkasa itu sebenarnya jauh lebih luas daripada apa yang selama ini kita bayangkan. Selain itu, tata surya juga bagian dari galaksi Bima Sakti. Dan kita hanya bagian kecil saja dari galaksi Bima Sakti. Dan masih terdapat banyak sekali galaksi lain selain galaksi Bima Sakti kita ini. Dengan penemuan ini, maka mulai berkembang sebuah kepercayaan bahwa bumi hanya planet biasa saja yang ada di angkasa. Dan sampai pada tahun 1970-an, mulai terbentuk sebuah organisasi yang bernama SETI. Tujuan mereka adalah untuk mencari adanya kehidupan lain di luar angkasa. Sampai di sini mungkin ada yang bertanya, gimana caranya mereka mencari? Cara yang mereka gunakan adalah dengan menerima semua frekuensi gelombang radio atau signal yang dipencarkan oleh peradaban tinggi yang ada di luar angkasa. Selain itu, ada satu cara lagi yaitu memakai pesawat angkasa untuk pergi memeriksa ada atau tidaknya kehidupan di sana. Contohnya seperti proyek Apollo dan pesawat yang pergi ke planet Mars. Cara ketiga adalah menggunakan satelit penjelajah seperti Voyager 1 dan 2 untuk memeriksa kehidupan yang ada di luar angkasa. Sekarang yang menjadi masalah adalah sudah lewat sekitar 50 tahun. Kita masih belum bisa menemukan adanya kehidupan lain di luar sana. Jadi para astronom juga mulai berpikir apakah ada yang salah? Apakah teori bumi hanya planet biasa saja di luar angkasa itu adalah salah? Atau apakah bumi memang sangat spesial sampai bisa membentuk kehidupan kita ini sehingga kita tidak bisa menemukan kehidupan lain selain bumi? Jadi sampai di sini, mari kita lihat apakah bumi kita ini memang spesial atau tidak. Pertama coba kita bayangkan jika kita hilangkan semua kehidupan yang ada di bumi ini maka kira-kira tinggal apa saja. Pertama pasti tinggal tanah. Kedua adalah batu. Dan yang paling penting adalah air cair. Kenapa harus air cair yang paling penting? Kita semuanya tahu kalau air padat itu juga disebut es. Dan baik batu, tanah, dan es. Kita sangat gampang sekali menemukannya di planet lain. Contohnya planet Mars saja sudah memiliki batu, tanah, dan es. Tapi tidak memiliki kehidupan di sana. Alasannya adalah semua makhluk hidup itu membutuhkan air cair untuk bertahan hidup. Tidak ada satupun makhluk hidup yang ada di bumi ini tidak membutuhkan air cair. Jadi kenapa air cair itu bisa begitu penting? Alasan pertama adalah air bisa mengikat dan mentransportasikan oksigen. Kita juga tahu oksigen sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Alasan kedua, air juga bisa menstabilkan suhu. Di sini apakah ada yang pernah melihat kipas angin yang bisa diisi dengan air? Fungsi dari kipas angin air itu juga bisa menstabilkan suhu yang ada di ruangan. Kita kembali lagi. Karena bumi kita 70% itu adalah lautan, maka suhu di bumi kita itu lebih stabil. Perubahannya juga tidak begitu besar. Bayangkan saja di planet Mars, pagi suhunya sangat tinggi dan malam hari suhunya bisa turun sampai minus di atas 100 derajat. Hal itu karena di planet Mars tidak ada air cair. Para ilmuwan juga pernah melakukan penelitian kenapa bumi bisa memiliki begitu banyak air cair. Mereka menghitung masa dan suhu yang dipancarkan oleh matahari dan hal yang membuat para ilmuwan terkejut adalah seluruh jalur bumi ini posisinya sangat pas bisa membuat air menjadi cair. Karena jika agak mundur sedikit saja jalur bumi, maka semua air akan membeku. Dan sebaliknya, jika maju sedikit saja, maka semua air akan menguap. Selain air, para astronom juga membuat banyak syarat kenapa bumi bisa sampai memiliki kehidupan. Sekarang kita lihat beberapa syarat yang ada di antaranya ya. Pertama, masa dari planet itu harus pas. Alasannya adalah, jika masanya terlalu besar, maka gravitasinya juga menjadi semakin berat. Sebaliknya, jika masanya terlalu kecil, maka susah untuk menarik semua barang tetap berada di atasnya. Bisa saja melayang ataupun terbang ke luar angkasa. Kedua, jalur dari planet itu mengelilingi mataharinya harus bulat atau mendekati bulat. Alasannya adalah, jika tidak bulat atau misalnya berbentuk oval, maka perbedaan suhunya akan menjadi terlalu besar. Hal itu juga tidak bisa menghasilkan kehidupan. Ketiga, planet itu harus memiliki satu satelit yang besar. Paling bagus adalah sama seperti perbandingan bumi dan bulan. Kalau kita lihat sebagai sebuah satelit, bulan rasanya terlalu besar perbandingannya dibandingkan dengan satelit alami yang ada di planet lain di dalam tata surya. Kita tahu antara kutub utara dan celatan bumi bukan lurus ke atas, tapi agak miring. Jadi fungsi bulan adalah menstabilkan bumi saat ia berotasi. Kalau misalnya tidak ada gaya tarik bulan, maka saat rotasi, bumi akan sangat tergoncang. Air dan amospil yang ada di atasnya juga menjadi sangat tidak stabil. Keempat adalah, planet itu juga harus memiliki medan magnet. Karena jika tidak ada medan magnet, maka tidak akan bisa mengikat atmosfer. Selain itu, juga tidak bisa menahan angin matahari agar bisa menembus ke bumi. Oke, mungkin sampai di sini saja dulu episode pertama kita membahas tentang bumi. Episode kedua kita akan membahas lebih dalam tentang bumi. Dan jangan lupa ya mengikuti episode keduanya. Oke, sampai ketemu lagi di episode kedua. Bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax